Gibran dan Kaesang tak laporkan karisma jati soal dugaan penghinaan Iryana. Dua putra Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep, Kompak tak akan laporkan karisma jati yang mengunggah akun dugaan penghinaan terhadap Ibu Negara Iryana Jokowi. Gibran mengaku tidak marah atau terkejut dengan unggahan yang viral di media sosial, medsos, lantaran telah terbiasa. Oleh karena itu, ia merasa malas memproses unggahan tersebut kerana hukum. Sebab, kata dia, masih banyak pekerjaan yang perlu ia selesaikan. Tidak lapor, masih banyak pekerjaan, malas, kata putra sulung Jokowi itu di Surakarta, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Meski tak lapor ke pihak berwenang, wali kota Surakarta itu menilai bahwa unggahan akun Adko Profil Jati mencerminkan bahwa pemilik akun tersebut tak paham budaya dan asal mencuit di medsos. Tidak mengerti budaya sini, asal bicara di Twitter, ujarnya. Di sisi lain, Kaesang mengaku diminta bersabar oleh sang ibu, Iryana Jokowi, atas beredarnya konten yang diduga bermuatan penghinaan itu. Abis diwe, WhatsApp, sama ibu disuruh sabar. Yowes, ya sudah red. Aku sabar. Tulis Kaesang. Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Melalui akun Twitternya at Kaesang. Oleh sebab itu, dirinya mengaku tak memproses hukum maupun menyarankan ibundanya untuk melaporkan unggahan tersebut kepada pihak kepolisian. Ya sudah, sabar saja. Saya tidak pernah nyuruh proses hukum, kata putra Bungsu Jokowi itu. Dikutip Tribun News. Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Sebelumnya, Kaesang mempertanyakan maksud dari pemilik akun Adko Profil Jati yang mengunggah foto Iryana dengan ibu negara Korea Selatan Kim Keonhee saat gelaran konferensi tingkat tinggi. KTT, G20 di Bali dengan narasi yang banyak dinilai merendahkan Iryana Jokowi. Sementara kepolisian daerah, Polda, daerah istimewa Yogyakarta, DIY, menyampaikan bahwa mereka belum menangkap karisma jati. Komikus yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, sekaligus pemilik akun Twitter Adko Profil Jati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!